Intro Assalamualaikum Hi everyone Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi Bersama bu guru fitriya roh Hari ini bu guru akan Mengajarkan materi kelas 5 Bahasa Inggris chapter 8 Seasons and Withers Musim dan Cuaca Namun sebelum kita mulai Ke videonya jangan lupa di subscribe Dan Kita berdoa terlebih Dahulu ya Oke anak-anak Kita masuk ke Materi seasons dulu Atau musim Musim di dunia ini Ada 4 musim nak Namun pada negara tertentu Yang hanya memiliki 4 musim Dan yang memiliki 2 musim Jadi ada negara yang memiliki 4 musim Dan ada negara yang memiliki 4 musim Coba kalian Tau gak Negara mana saja sih yang memiliki 4 musim dan 2 musim Kalian komen di bawah ya Negara 4 musim itu apa saja Satu saja gak apa-apa Dan yang memiliki 2 musim itu negara mana saja Oke Jangan lupa komen di bawah Nah Yang pertama musim itu adalah Rainy Atau wet season Yaitu musim hujan Kalau sudah musim hujan Kalian jangan lupa menyediakan payung Just hujan ya Supaya Kalian tidak kebasahan saat keluar rumah Atau mantel Ya kan Kayak gitu Lalu yang kedua adalah Summer season Summer season ini adalah musim panas Ya Musim panas itu Biasanya Keadaan udaranya itu sangatlah sejuk Enak Bunga Apa namanya Pohon-pohon sedang hijau-hijaunya Kayak gitu kan Tapi kadang Kalau musim panasnya terlalu Panas Dia akan mengakibatkan yang namanya Dry season Atau hot season Yaitu musim kering Saking panasnya Jadi Negara itu akan menjadi kering Ya Kayak gitu Dan biasanya Tanah pertaniannya itu menjadi retak-retak Dan tidak bisa ditanami tanaman Saking tidak pernah ada hujannya Lanjut Lalu ada musim yang sangat cantik Yaitu spring season Atau musim semi Musim semi ini adalah Saat bunga-bunga sakura Bunga-bunga cherry blossom Itu sedang makar-makarnya Ya Kalau kalian ke luar negeri Pasti musim inilah yang sangat dicari Nah Musim yang tidak kalah cantiknya Juga ada pada anthem Atau fall season Yaitu musim gugur Kalau tadi Sakuranya Sedang bermekaran Berwarna pink Pada saat spring season Pada saat Musim gugur Daun-daun Yang ada di pohon itu Menjadi warna kuning Dan orange Seperti itu Itu cantik banget Dan mereka berguguran Di jalanan Jadi ini juga termaksud Spot foto yang bagus Jika kalian sedang ke luar negeri Nah Lalu ada lagi yang namanya Winter season Winter season adalah Musim salju Ayo siapa yang sudah pernah Bermain salju Komen di bawah ya Biasanya saat musim salju Orang-orang disana Bermain Membuat boneka salju Dan udaranya itu Sangat dingin sekali saat musim salju Nah Sekarang kita lihat Season schedule Atau jadwal pada musim Four countries Has four seasons Untuk negara yang memiliki Empat musim Nah Satu Desember Until 28 February Yaitu adalah Winter season Jadi Desember sampai Februari itu Biasanya Mereka akan mengalami musim salju Lalu Saat bulan Maret Sampai Mei Musim salju itu Berganti Menjadi Mekarnya bunga-bunga Yaitu Spring season Pada Maret Sampai Mei Setelah bunga-bunganya Bermekaran Ditambah lagi Pohon-pohonnya Berhijauan Pada saat Summer season Itu 1 Juni Sampai 31 Agustus Ya Nah Saat sudah Pohon hijaunya Bermekaran Rontoklah dia Saat Anthem season Saat musim Gugur 1 September 1 September Sampai 30 November Gugur Semua daun-daun hijau Yang saat Summer itu Ya Dan nanti Kembali lagi Menjadi Winter season Pada bulan Desember Oke Sudah paham Jadwal-jadwalnya Jadi saat Kalian mau Keluar negeri Yang memiliki Empat musim Ayo Kalian mau Pakai yang Spring season Anthem season Season Atau yang Winter season Kalau Bubur Maunya yang Winter season Karena Kapan lagi Bisa bermain Salju di luar negeri Ya kan Lalu Kita masuk ke Season schedule For country Has to season Jadi ini untuk musim Jadwal musim Ya Negaranya Hanya memiliki Dua musim Yang pertama adalah Maret Sampai September Itu adalah Summer season Atau musim Panas Ya Panas Terik Sampai mungkin Musim kering Di beberapa tempat Lalu Yang kedua Adalah Bulan Oktober Sampai Februari Yaitu Rainy season Atau musim Hujan Sama nih Seperti saat sekarang Bulan November Kita sudah memasuki Musim Hujan Musim Hujan itu Puncaknya Adalah Bulan Desember Sampai Januari Biasanya Itu sedang Puncak-puncaknya Air hujan Turun Sangat Lebatnya Kayak gitu Kalau saat Panas-panasnya Biasanya itu Bulan Juni Atau Juli Kayak gitu ya Anak-anak Itu sedang Panas-panasnya Nah Sekarang kita Masuk ke Wither Atau Cuaca Uh Silau Yang pertama Sunny Sunny Adalah Cerah Benar-benar Cerah Hari ini Cuacanya Tidak 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 Mendung Tidak Berawan Kayak gitu kan Lalu Ada lagi Glody Atau Berawan Kalau berawan itu Mataharinya Ngumpet Di awan Sehingga Mataharinya Nggak kelihatan Jadi kayak Mendung-mendung Gimana gitu Kalau lagi Berawan Lalu Ada Snowy Atau Bersalju Saat bersalju Ini Biasanya Muncul Saat winter Atau Di Indonesia Juga Pernah Snowy Saat Curah Hujannya Sangat Tinggi Turunlah Snowy Nah Lalu Cuaca Rainy Atau Hujan Ya Cuacanya Hari ini Mau hujan Kayak gitu kan Nah Setelah hujan Biasanya Ada Stormy Yaitu Badai Petir Angin Puting Beliung Dan Sebagainya Itu namanya Stormy Ya Dan Ada Fugi Fugi itu Artinya Berkabut Ya Sangat Berkabut Biasanya Di daerah Pegunungan Nah Lalu Ada Wam Wam Itu Hangat Hangat Misalnya Kayak Pagi-pagi Cerah Gitu Enak Banget Cuacanya Hangat Bersinar Mataharinya Kayak gitu Tapi ada juga Yang Panas Kok biasanya Nih Kalau udah Siang-siang Katanya Rasanya Matahari Ada di Atas kepala Banget Itu namanya Hot Panas Lalu Ada juga Windy Atau Berangin Angin Kenceng Puting Beliung Itu Namanya Windy Berangin Dan Ada juga Yang Cold Atau Dingin Ya Biasanya Kita hanya Memakai Jaket Lalu Ada Freezing Membeku Saking Dinginnya Kita akan Membeku Misalnya Kalau misalnya Lagi musim hujan Kita cuma dingin Tapi saat kita Ke Bandung Atau Kepuncak Malem-malem Kalian Mandi Kalian akan Freezing Membeku Jadi Freezing itu Tidak harus Saat Bersalju Saat Kalian Benar-benar Merasakan Dingin Yang Benar-benar Dingin Itu Namanya Freezing Oke Materinya Sudah habis Sekarang Kita masuk Ke Exercise 3.8 Answer The following Question Jadi Kalian jawab Pertanyaan Di bawah Ini Yang pertama How many Seasons Are there In Indonesia Ayo Berapa Jumlah Musim Di Indonesia Yang Number Two How many Seasons Are there In Korea Di Korea Itu ada Berapa Musim Yang Ketiga It's November Now What The season Now In Indonesia Sekarang Mulan November Di Indonesia Sedang Musim Apa Lalu Yang Keempat It's My Now What The season Now In Japan Jadi Di Jepang Itu Kalau Bulan Mei Sedang Musim Apa Dan Yang Terakhir Now It is Snow Season So The Wither Is Kalau Sekarang Lagi Musim Halju Wither Wither Bagaimana Isi Lima Soal Ini Tulislah Di Buku Tulis Kalian Dan Kirim Ke Classroom And Then Exercise 4.8 Berfoto Berfoto Sambil Sambil Menirukan Gaya Jika Kalian Sedang Mengalami Cuaca Seperti Ini Perhatikan Hot Saat Kalian Merasa Hot Bagaimana Ekspresi Kalian Tiruk Lalu Cool Saat Kalian Sedang Dingin Bagaimana Dan Freezing Ayo Gimana Jika Kalian Sedang Freezing Kalian Buatlah Sebuah Kolase Dan Kirim Fotonya Ke Classroom Oke Oke Thank you For Watching Everybody Mudah Mudahan Semua Materi Hari Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Untuk Kalian Yang Baru Pertama Kalian Mampir Don't Forget Subscribe Like And Share Oke Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Ucap Alhamdulillah Hirabil Alamin Puguru Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah